berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2024 hari ini beserta kelas main topscore dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2024 oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2024 hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pertandingan antara Dewa United versus Persi Kediri berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persi Kediri pertandingan antara PSIS Marang versus Persi Jakarta berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Persi Jakarta pertandingan antara PSBS Biak versus Semen Padang FC berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan PSBS Biak pertandingan antara Persi Bandung versus Persi Baya Surabaya berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persi Bandung pertandingan antara PSM Makassar versus Madura United PSM Makassar berhasil menang atas Madura United untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRIMO karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Bankingnya BRIMO berikan semangatmu berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2024-2025 di bengkak pertama ada Lulinya dari Madura United dengan torehan 5 gol dan di bengkak kedua ada Tyron Delvino dari Persib Bandung dengan torehan 4 gol berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2024-2025 di bengkak pertama ada Ciro Alves dari Persib Bandung dengan torehan 6 asis dan di bengkak kedua ada Stefano Delipali dari Borneo FC dengan torehan 3 asis berikut daftar safekeeper dan umpan terbanyak Liga 1 Indonesia 2024 di hari ini untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Alan Jose dari PSS Leman dengan torehan 26 kali safe sedangkan untuk umpan terbanyak dipimpin oleh Ondrej Skudela dari Persija Jakarta dengan torehan 445 kali passing berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2024-2025 di bengkak pertama ada Persebaya Surabaya dengan torehan 17 poin di bengkak kedua ada Persib Bandung dengan torehan 16 poin di bengkak ketiga ada Borneo FC dengan torehan 15 poin di bengkak keempat ada PSM Makassar dengan torehan 15 poin di bengkak kelima ada Bali United dengan torehan 14 poin selanjutnya ada Persi Kediri dengan torehan 14 poin Persija Jakarta dengan torehan 12 poin PS Besbiak dengan torehan 12 poin dan ada Persita Tanggrang dengan torehan 11 poin di kelas main berikutnya ada Arema FC dengan torehan 9 poin Malut United dengan torehan 9 poin Dewa United dengan torehan 8 poin Barito Putra dengan torehan 8 poin PSY Semarang dengan torehan 7 poin dan ada Persis Zulu dengan torehan 4 poin sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Semen Padang FC dengan torehan 4 poin Madura United dengan torehan 3 poin dan ada PSS Leman dengan torehan 2 poin menurut kalian siapa yang layak menjadi juara BRI Liga 1 2024 kali ini silahkan kasih komentar kalian di bawah berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2024-2025 Selanjutnya pada Sabtu 19 Oktober 2024 akan ada pertandingan antara Arema FC versus Malut United yang akan digelar di Stadion Dora Supriyadi pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan terjukan dengan pertandingan antara Persis Zulu versus Borneo FC yang akan digelar di Stadion Manahan Zulu pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 akan ada pertandingan antara Barito Putra versus PSS Leman yang akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan terjukan dengan pertandingan antara Persis Zulu Persis Tangerang versus Bali United yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 akan ada pertandingan antara Persis Baya Surabaya versus PSS Makassar yang akan digelar di Stadion Glorabung Tumus Surabaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 akan ada pertandingan antara RMA FC versus Persis Jakarta yang akan digelar di Stadion Glorabung Tumus Surabaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 akan ada pertandingan antara Persis Kediri versus Persis Bandung yang akan digelar di Stadion Glorabung Tumus Surabaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Terima kasih telah menonton!